Welcome to my channel, Alinsky Cell. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD, supaya kita mudah untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Lalu, kita menggunakan congkelan LCD untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Terima kasih telah menonton! Iya, ini dia LCD lama sudah kita angkat dari frame handphonenya. Kita lepaskan soket fleksibel dari LCD dari handphonenya. Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem pada frame handphonenya, dengan menggunakan obeng minus. Dan juga kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di frame handphonenya. Nah, ini dia LCD baru dari handphonenya. Kita lepaskan stiker dan juga plastik yang masih menempel pada LCD barunya. Dan juga kita rapikan posisi fleksibel soket LCD. Selanjutnya, kita melakukan pemberian lem LCD pada frame handphonenya. Gunakan lem LCD yang secukupnya ya. Oke, langsung saja kita pasang LCD baru pada frame handphonenya. Kita rapikan LCD-nya supaya rata dan presisi, di erat-erat supaya LCD dan frame-nya menyatu dengan lem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu, kita coba tekan tombol on-off, untuk memastikan apakah handphonenya sudah bisa on atau masih belum bisa on. Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Alinsky Cell. Supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!